Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok kelas 3K24 Universitas Gunadharma Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada Bapak Adityo Satyo Selaku dosen mata kuliah pengantar teknik kompilasi Pada hari ini Kami ingin menjelaskan Tentang deterministik finite automata Kelompok kami terdiri dari 5 anggota Yaitu Afan Iza Dengan NPM 10.11.8248 Dan Ahmad Jifari 10.11.8332 Isan Rizkullah Dengan NPM 13.11.8223 Rizmadiah Dengan NPM 16.11.8235 Dan Salsabila dengan NPM 16.11.8473 Pada kelompok kami akan menjelaskan 5 tahapan DFA Yang pertama sejarah Tahapan pertama yaitu sejarah Di tahapan pertama kita Akan menjelaskan siapa penemu DFA Yang kedua Ada pengertian Kita akan menjelaskan apa itu DFA Yang keempat Yang keempat Tupel DFA Kita akan menjelaskan Beberapa tuple Yang terdapat pada DFA Yang kelima Ada contoh DFA Kita akan menjelaskan Bagaimana Cara kerja Pada DFA Dan contoh-contoh Kerja DFA Seperti apa Sebelum masuk ke materi kita Saya akan menjelaskan Tentang Apa itu Finite Automata Finite Automata adalah Mesin Automata dari suatu Bahasa reguler Finite Automata memiliki jumlah State yang banyaknya Yang banyaknya Berhingga dan dapat Berpindah-pindah dari suatu State ke state lainnya Finite Automata dibagi menjadi Dua Yaitu Deterministik Finite Automata Atau DFA Dan Non-deterministik Finite Automata Atau NFA Kelompok kita akan menjelaskan Tentang DFA Sejarah DFA DFA diperkenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts Sebagai peneliti pertama Yang memperkenalkan Konsep Yang mirip dengan Finite Automata Di tahun 1943 Foto di bawah ini Yaitu Warren McCulloch dan Walter Pitts Selanjutnya Ada pengertian DFA Atau Deterministik Finite Automata DFA merupakan Teori komputasi Dan cabang Dari ilmu Komputer Teoritis DFA DFA adalah Finite State Mesin Atau mesin Keadaan terbatas Yang menerima Atau menolak String dari simbol Dan hanya Menghasilkan Perhitungan Unik Dari automata Untuk setiap String yang Dimasukkan Selanjutnya Terdapat Karakteristik Pada DFA Ada Lima karakteristik Yang pertama Automata Berhingga Yang pasti Atau Tetap Yang kedua Setiap Perancangan State input Selalu tepat Ada Satu state Berikutnya Dan yang ketiga Dari satu state Ada Tepat Satu state Berikutnya Untuk setiap Simbol Masukan Yang diterima Yang keempat Untuk sebuah state Dan input Yang berlaku Bisa ditentukan Tepat Satu state Berikutnya Yang kelima Satu string X Dinyatakan Diterima Apabila Gerang kurung S, X Berada Pada State Terakhir Berikutnya Pada DFA Terdapat Tupel DFA Memiliki Lima Tupel Yang pertama Ada Key sebagai Impunan set Yang kedua Ada sigma Sebagai Impunan Alphabet Yang ketiga Ada fungsi Transisi Yang keempat Ada state Awal Dan yang kelima Ada state Akhir Selanjutnya Contoh DFA Dalam Mengerjakan Suatu DFA Biasanya Sudah diketahui Terlebih dahulu Fungsi Transisinya Di sini Sudah terdapat Empat Fungsi Transisi Yang pertama Ada key Yang beranggotakan Key 0 Key 1 Dan key 2 Dan sigma Yang beranggotakan A dan B Dan state Awalnya Itu beranggotakan Key 1 Dan state Akhirnya Beranggotakan Key 2 Selanjutnya Kita membuat Diagram Transisi Dalam pembuatan Diagram Transisi Kita melihat Lagi Ke fungsi Transisi Yang sudah Diketahui Sebelumnya Sebelumnya Diketahui Key nya Terdapat Key 0 Key 1 Dan key 2 Maka kita Membuatkan Sebuah lingkaran Dengan Anggota Key 1 Key 0 Dan key 2 Terus Sigma nya itu Untuk menghubungkan Antara state 1 Dengan state berikutnya Yaitu Dengan Inputan A dan B Karena di sini Kita memulai Dengan Key 1 Maka Kita meletakkan Key 1 Di bagian awal Dan key 2 Di bagian akhir Sebagai state Akhir Kenapa Di key 2 Menggunakan Dua lingkaran Karena Pada key 2 Harus Lambangnya Berbeda Agar Dapat Diketahui Bahwa key 2 Merupakan State akhir Dalam Menghubungkannya Kita Harus Melihat Kedalam Table Transisi Dimana Jika Key 0 Di inputkan A Maka Dia akan Melanjutkan Ke key 2 Dan apabila Key 0 Di inputkan B Maka Dia akan Looping Ke key 0 Kembali Berikutnya Jika State key 1 Di inputkan A Maka Dia akan Looping Ke key 1 Dan jika Key 1 Di inputkan B Maka Key 1 Akan Melanjutkan Ke key 0 Selanjutnya Jika key 2 Di inputkan A Maka Dia akan Looping Ke key 2 Kembali Dan jika Key 2 Di inputkan B Dia juga Looping Ke key 2 Kembali Selanjutnya Selanjutnya Salah Satu Contoh DFA Diketahui Dari Transisi Dari fungsi Transisinya Key Ada key 0 Key 1 Dan key 2 Sigma Sikmanya Itu Ada X Dan Y State awalnya Itu Ada Key 0 Dan State akhirnya Itu Ada Key 2 Kemudian Dari Diagram Transisinya Dimulai Dari Key 0 Karena Pada Fungsi Transisinya S Sama Dengan Key 0 Untuk Menghubungkan Key 0 Key 1 Dan key 2 Itu Dengan Dengan Input Dari Sigma Y Dan X Untuk Key 2 Itu Karena Dari State akhir Itu Akan Diberi Lingkaran Untuk Table Transisinya Itu Ada Key 0 Key 1 Key 2 Key 0 Diberi inputan X Ke Key 1 Kemudian Key 1 Diberi inputan X Ke Key 2 Key 1 Diberi inputan Y Ke Key 0 Kemudian Key 2 Diberi inputan Y Ke Key 1 Untuk Key 0 Tidak diberi inputan Y Karena itu Termasuk Himpunan Kosong Key 2 Juga Tidak diberi Himpunan X Itu termasuk Himpunan kosong Sekian Dari Kelompok kami Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika ada Kekurangan Boleh di komen Dan di like Makasih